Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Namun, itu semua bisa terjadi Pasti karena tersedia sebuah alasan Sikap ramaku mungkin agaknya karena kata nuraninya Yang tidak bisa menerima perbuatan dari paman gajah mada Kata gajah sagara dalam hatinya Dua kubu yang semula riuh rendah itu Kini mendadak menjadi haning Semua perhatian terpusat pada apa yang dilakukan gajah ingun dan gagak bongol Pada hasil pembicaraan macam apa Yang akan disepakati oleh dua orang yang amat penting di Mojopait itu Akan tetapi diselah semua cara pandang itu Ada pihak-pihak yang mempunyai cara pandang yang agak berbeda Bagaimana menurutmu? Tanya salah seorang prajurit dalam nada yang berbisi Apanya yang bagaimana? Tanya prajurit di sebelahnya dengan berbisi pula Gajah ingun dan gagak bongol berhadapan-hadapan Bersungguh-sungguh mereka Dalam menempatkan diri permusuhan itu Tanya prajurit yang pertama Pertanyaan itu memang membingungkan Aku tidak tahu Tetapi mungkin sikap berseberangan itu hanya sentiwara Jawab prajurit yang kedua setelah ia menimbang-nimbang Diperlukan waktu sejenak Untuk kemudian merenungkan pendapat Yang telah dilontarkan dengan cara berbisi itu Jadi begitu Ya Dalam sehari-hari Mereka bersahabat Permusuhan itu pasti hanya sentiwara Aku bahkan tidak yakin Tanduan gajah ingun maju ke depan itu Dalam rangka mewakili kepentingan kita Dalimat yang terlontar itu memang menggoda Dan memancing rasa ingin tahu bagaimana jawabannya Dua prajurit muda Yang sama-sama berpangkat senopati Juga memperhatikan dengan cara pandang yang tidak sederhana Apa yang kini nampak di depan mereka Sebenarnya Bagaimana sikap gajah ingun menurutmu Pirawa Senopati yang pertama Yang tangan kanannya telah memegang anak panah itu Kemudian bertanya Senopati kedua Yang dipanggil dengan nama Pirowo itu Tidak segera menjawabnya Yang dibayangkannya Justru keadaan Romonya Yang kini telah tergolek sakit tanpa daya Menurutmu Tidak mungkin kakak jah ingun mengambil sikap yang tegas semacam itu mudra Balas senopati dia Pirowo Dengan suara yang tertahan pula Senopati mudra Yang bernama lengkap kebu mudra itu Kemudian menyempatkan diri untuk merenung Akan tetapi Sejenak kemudian Senopati itu kemudian menggeleng Tidak mungkin kakak jah ingun berani melakukan itu Selama ini Tidak ada yang berani menempatkan diri Untuk berseberangan dengan kakak mada Kata kebu mudra Ternyata senopati Dia Pirowo tidak sependapat dengan sejawatnya itu Siapa bilang tidak ada seorang pun yang berani kepada kakak mada Kau pikir Apa yang dilakukan ratusan orang yang sedang mengembung istana kepatian ini Bagi kakak ingun Inilah kesempatan untuk bisa menampak kejenjang yang lebih tinggi Selama ada kakak mada diatasnya Kakak ingun tidak bisa berbuat apa-apa Perbuatan kakak mada Terhadap para tamu dari Sunda Galuh itu Benar-benar tidak bisa dimaafkan Kakak ingun kemudian membaca keadaan itu Dan dengan cepat ia mengambil keputusan Sekarang Aku melihat pendapat ramahku Ternyata ada benarnya Kata dia Pirowo Senopati kebu mudra menoleh dan menjelajahi wajah dia Pirowo Seolah ia berkepentingan untuk menghitung berapa jumlah jerawatnya Dan menghafalkan seperti apa leguk bekas luka di pimpinnya Yang kau ucapkan itu Adalah pendapat dari ramahmu bukan? Tanya senopati kebu mudra Senopati dia Pirowo mengangguk sambil menempelkan jari ke bibirnya Meminta kebu mudra untuk memusatkan perhatian Pasangguan gagak bongol kini bertolak pinggang Pandangan matanya penuh selidik dan curiga kepada laki-laki di depannya Dari sudut manapun pasangguan gagak bongol merasa keberadaan Kanuruan gajah inggon diantara para pengujuk rasa itu menjadi gambaran sikapnya yang sesungguhnya Kanuruan gajah inggon yang berdiri tegak membalas tatapan gagak bongol tersebut dengan tatapan mata yang tidak telah garang Teganya kau enggon Kata gagak bongol setelah lama ia menahan diri Apa yang diucapkan pasangguan gagak bongol itu terdengar cukup jelas oleh kanuruan gajah inggon Gajah sekarang pun juga bisa mendengar dengan cukup jelas Namun barisan prajurit yang berbaur dengan rakyat yang berniat menyerbu kebatian dan kupu yang bersebrangan Kini sibuk menduga percakapan macam apa kira-kira yang terjadi antara pasangguan gagak bongol dan kanuruan gajah inggon Mereka hanya bisa melihat bahasa tubuh yang terbatas dari tangan yang bertolak pinggang dan ujung jari yang menunjuk serta mengepal Gajah inggon kini tersenyum Hah menurutmu bagaimana sikapku Apa kau menilai ada yang tidak seharusnya pada sikapku Tanya gajah inggon dengan datar Gagak bongol merasa detak jantungnya mulai terangsang untuk berpaju lebih kencang Sikap kanuruan gajah inggon yang menempatkan diri sebagai seorang musuh sungguh membuat gagak bongol kecewa Saat ini gagak bongol merasa sedang berhadapan dengan orang yang selama ini sedemikian rapi menyembunyikan warna hatinya yang sesungguhnya Persoalannya bukan salah dan benar Kata gagak bongol Akan tetapi Kenapa kau bukannya ikut meredam kekacauan yang akan terjadi ini Yang kau lakukan justru menyokong niat orang-orang Yang akan menjarah istana kematian Ucapan gagak bongol itu memancing gajah inggon untuk tertawa meskipun pendek Di belakang gagak bongol Gajah sakara benar-benar bingung dalam menghadapi sikap dari rombonya Gajah sakara mulai menimbang ulang akan mengambil sikap macam apa untuk menghadapi keadaan yang amat aneh itu Haruskah ia tetap ikut mempertahankan istana kepatian dari jarahan Atau apa ia harus berubah sikap dan menempatkan diri di belakang rombonya Gagak bongol kini bergeser ke kiri dan ke kanan sambil menatapkan nuruan gajah inggon tanpa berkedip Lagi-lagi dua kubu yang saling berhadapan itu hanya melihat bahasa tubuh yang tidak jelas Tidak kusangka Selama ini aku merasa mengenalmu dengan baik Ternyata pengenalanku itu salah Jika ingin mengetahui siapa sesungguhnya gajah inggon Jika ingin tahu bagaimana warna hatinya Inilah saatnya Selama ini kau menempatkan diri sebagai pendukung setiap kakak gajah mada Ternyata aku salah Agaknya di balik pandangan matamu yang sejuk itu Kau menyembunyikan wajah lain Wajah yang culas Kau ternyata memainkan peranmu sendiri ketika kakak gajah mada tersandung masalah Kini kau muncul menyalip dari samping Untuk ikut menelikum Rupanya Selama ini kau sembunyikan hasrat dan keinginanmu yang sebenarnya Kau menganggap kakak gajah mada Adalah batu sandunganmu Itulah sebabnya Kini dengan jeli Kau menempatkan diri menjadi pusat perhatian Supaya orang-orang berpikir Kau adalah sosok yang paling layak Untuk menggantikan kakak gajah mada Supaya semua orang berpikir Ternyata kau adalah orang yang berani Untuk berhadapan dengan kakak gajah mada Kanuruan gajah enggon berusaha tenang Akan tetapi Rangkaian kalimat yang diucapkan oleh pasangguan gagak bongol itu Ternyata mampu membuat wajahnya menjadi merah padam Dimana kakak gajah mada Tanya gajah enggon Gagak bongol kini merasa jengkel Rangkaian ucapan pedasnya ternyata tidak berbalas Tidak ada Jawab gagak bongol Gajah enggon memandang gagak bongol langsung tembus ke benaknya Pasangguan gagak bongol makin kini merasa tidak nyaman Kemudian gajah enggon mengarahkan pandangan matanya pada gajah sagara Gajah sagara pun kini juga mengangkat tangan dan bundahnya Gajah sagara Gajah sagara merasa seumur-umur Baru itulah ia mengalami kebingungan yang sangat luar biasa Yang berkesanggupan untuk meretakan dinding kepalanya Dan juga menyesakan tarikan napasnya Gajah sagara kini merasa serba salah Maju salah Mundur pun juga salah Apapun penilaianmu terhadapku Aku punya pertanyaan untukmu Apakah kau akan membiarkan pertempuran ini pecah? Apakah kau akan membiarkan korban sia-sia berjatuhan Dalam sebuah perkelahian yang tidak perlu Yang terjadi di antara saudara sendiri Jawabkan uruan gajah enggon Gagak bongol kini mengerutkan dahi Gajah enggon yang balas bertolak pinggang Kini memutar tubuh ke belakang Ia memperhatikan barisan prajurit Dari berbagai kesatuan Yang telah siap melakukan kempuran Baik dengan isyarat perintahnya maupun tidak Pasangguan gagak bongol Kini merasa belum jelas Lihatlah Pihak-pihak yang tidak senang Dengan apa yang telah dilakukan oleh kakak gajah mada Kini semakin banyak jumlahnya Jumlah mereka akan terus bertambah Dan akan makin membutak Mereka berdatangan Karena merasa hatinya suarna Renungkanlah Apa ada yang mengendalikan mereka Soal aku Bertanya pada dirimu sendiri Apa menurutmu Aku yang telah memimpin mereka Pertanyaan yang dilontarkan dengan nada bergetar itu Telah menyebabkan pasangguan gagak bongol Berfikir dengan lebih keras Jika muncul pertanyaan itu dalam penamu Siapa orang yang telah menggerakkan mereka Aku akan memberikan Satu jawaban yang tidak mungkin bisa untuk kau bantah Penggeraknya adalah kakak gajah mada Apa yang telah dilakukan oleh kakak gajah mada Terhadap para tamu dari Sunda Galuh itulah Yang telah menggerakkan Dan memimpin mereka berdatangan kemari Ketidakpuasan rakyat Ketidakpuasan para prajurit Ketidakpuasan banyak pihak Semua itulah yang telah mendorong mereka berdatangan kemari Kau menyalahkan aku Karena justru aku berada di antara mereka Kau pikir Kau punya cara untuk menggagakan perang yang akan pecah ini Pusatkanlah pikiranmu Pada siapa orang yang bisa mengendalikan keadaan ini Siapa yang mampu meredam semua pihak Agar jangan sampai kehilangan kendali Pasangguan gagak bongol kini mulai memahami Apa yang disampaikan oleh kanuruan gajah enggon Bagaimanapun pasangguan gagak bongol merasa berdebar-debar Ketika melihat dari arah utara Semakin banyak orang yang berjalan ke arah istana kebatian Tombak-tombak panjang mereka tampak menuding langit Bertanda bahwa mereka adalah para prajurit Lihat pula di belakangmu Kata gajah enggon Gagak bongol berbalik dan menoleh ke belakang Eh dan Desis pasangguan gagak bongol Yang tidak bisa menutupi rasa cemasnya Gajah sakgara kini juga berdebar-debar Rupanya bakal terjadi perimbangan kekuatan Karena dari arah belakang istana Prajurit dalam jumlah yang berjejal-jejal Juga sedang berjalan menuju istana kebatian Mereka membawa berbagai jenis senjata Trisula yang telah ditelanjangi dari warongkonya Anak panah dan juga tombak yang bergagang panjang Kau lihat itu Tanya ke jahah enggon Gagak bongol gini bingung Sekarang bertanyalah pada dirimu sendiri Apa kau merasa mampu untuk mengendalikan mereka? Sementara Baik kau maupun aku merasa yakin Pasti ada pihak-pihak tertentu Yang ingin memancing di air keruh Pertanyalah juga Apa aku mampu menghadang pihak-pihak Yang ingin ikut bermain Dan keberadaannya tidak kelihatan itu? Apa kau mampu mengendalikan pihak penyerbu? Yang jumlahnya juga semakin memegak itu Gagak bongol gini menghirup tarikan napas amat berat Sambil menikmati rasa kecewa Yang tuntas tembus ke jantungnya Hanya kakang gajah mada Yang bisa mengendalikan keadaan ini Ucap gajah enggon dengan tegas Meskipun dengan susah payah Akhirnya gagak bongol bisa menerima Semua yang disampaikan oleh ganuruan gajah enggon Bobot permasalahan yang dihadapi terlalu berat untuk mereka atasi Satu-satunya cara untuk mencegah perang saudara itu pecah Hanya kemunculan dari maha pati gajah mada Tidak ada orang lain yang bisa Meskipun gajah enggon adalah seorang ganuruan Dan gagak bongol telah menjadi seorang pasang kuhan Masalahnya adalah Aku juga tidak tahu Dimana kakang gajah mada sekarang Jumlah orang dalam dua kubu yang berseberangan itu Kini semakin penuh sesat Sangat mungkin perang yang berdarah-darah benar-benar akan pecah Teriakan-teriakan yang terlontar di sana sini Menjadi gambaran ketidak sabaran mereka Sesungguhnya gajah enggon juga merasa sangat cemas Meskipun berada di depan Dan seolah menempatkan diri Dalam mewakili kepentingan penyerbu Gajah enggon yakin Ia tidak mungkin bisa mengendalikan orang-orang yang tengah marah itu Jika gajah enggon meminta Pada para penyerbu untuk meredam kemarahannya Dan kemudian mundur Permintaan itu jelas tidak akan mereka kubris Oleh karena itu Gajah enggon berpikir untuk melakukan sebaliknya Bagaimana kalau aku memberi sebuah saran kepadamu Tanya gajah enggon yang mulai terlihat wajah aslinya Mulai cemas menghadapi keadaan yang bergerak secepat itu Apa? Balas pasangguan kakak bongol Mundurlah Bahwa pasukan pengawal istana kepatian itu mundur Menurutku Hanya itu cara yang bisa digunakan Untuk menyelamatkan keadaan Gunakan akal sehatmu Orang yang kita harapkan untuk mengatasi keadaan ini Sekarang sedang menjadi pengecut Ia tidak berani menampakkan diri Yang bisa kau lakukan Hanya menarik mundur pengawal istana kepatian Itu jauh lebih mudah Berdesir tajam permukaan hati pasangguan kakak bongol Ia tidak bisa menerima Gajah Mada disebut sebagai seorang pengecut Akan tetapi ketidiaan gajah mada Memang layak untuk ia bertanyakan Dengan cara macam itukah Mahapati gajah mada Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya Pasangguan kakak bongol merasa Tidak bisa menolak usulan dari kanduruan gajah enggon Pasangguan kakak bongol pun kini mengangguk perlahan Akan tetapi dengan segera muncul pertanyaan Maukah para prajurit pelindung istana kepatian itu untuk mundur Jelas bukan pekerjaan yang gampang Untuk meminta para prajurit pengawal istana kepatian itu mengalah dan mundur Gagak bongol lebih tidak yakin lagi Karena di pihak Mahapati Gajah Mada Ada orang-orang tertentu yang amat berpengaruh Orang-orang itu punya kesanggupan untuk menggerakkan pasukan Bahkan mengelundangnya dari bangsal-bangsal kesatrian Keberadaan mereka bagai bayangan hantu Tidak kelihatan tetapi amat nyata sentuhan berbuatannya Mereka mengaku mendukung apapun yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada Mendukung dengan cara yang membabi buta dan justru menjerumuskan Baiklah tidak ada salahnya aku mencoba Kata pasangguan gagak bongol Kita kembali tanya Gajah Enggon Pasangguan gagak bongol kini menganggung Baik aku akan berbicara dengan para penyerbu Aku harap aku bisa meredakan kemarahan mereka Kata Gajah Enggon lagi Bagai melayang kaki Gajah Sagara Karena tergoda keinginan untuk menyusul romonya Dan menempatkan diri di belakangnya Namun dalam sekejap Gajah Sagara tidak membutuhkan waktu yang terlalu panjang Untuk kemudian mengambil keputusan Gajah Sagara melihat pasangguan gagak bongol perlu dibantu Untuk meyakinkan teman-temannya agar bersedia mundur Dan meninggalkan istana kebatian Akhirnya pasangguan gagak bongol dan kanuruan Gajah Enggon Yang telah selesai berunding itu mundur Mereka masih tetap menjadi pusat perhatian Pihak yang mengepung dan siap untuk menyerbu istana kebatian Segera mengelilingi kanuruan Gajah Enggon Demikian pula dengan para prajurit yang berusaha Untuk melindungi kebatian Mereka tidak sabar Ingin segera mendengar kesepakatan apa Yang diambil oleh pasangguan gagak bongol Dan juga kanuruan Gajah Enggon Para prajurit ini semakin berjejal Mengepung kanuruan Gajah Enggon Termasuk senopati kebumudera Dan senopati diah birowo Yang semua tindakannya serba nyolo wadi Di belakang mereka terdapat barisan yang sedang menggeliat Tidak sabar untuk menunggu perintah Barisan ini merasa gatel Ingin segera menyerbu dan membakar istana kebatian Barisan di belakang diah birowo itu bagai gurita Yang selalu bergerak menggeliat dan siap menerkam Jika isyarat telah mereka terima Mereka harus bergerak dan membangun peperangan Jika benturan telah berkecamuk dengan Ryu Tugas itu telah selesai Mereka boleh pergi Lalu menempatkan diri sebagai penonton saja Bagaimana kanuruan? Langkah apa yang akan kita ambil? Tanya seseorang Kanuruan Gajah Enggon yang sedang menjadi pusat perhatian itu Kemudian mengedarkan pandangan matanya Menjelajahi semua wajah Tatapan kanuruan Gajah Enggon sempat singgah ke wajah Senopati Diah Birowo Bahkan beberapa jenak menatap wajahnya Mendadak kanuruan Gajah Enggon tidak bisa menghindari ayunan jantungnya Yang kini berdegup dengan lebih kencang Kecuriganya segera beranak pina Ketika Gajah Enggon tentu tahu siapa Senopati Diah Birowo itu Tidak terlalu sulit bagi Gajah Enggon Untuk membuat sebuah kesimpulan Sangat mungkin ada kaitan antara Diah Birowo Dengan geliat yang sekarang tengah mengombak dan bergolak Meskipun demikian Dengan segera kanuruan Gajah Enggon membuang semua kesan itu dari permukaan wajahnya Kita akan menunggu Tolong salurkan perintah agar semua terkendali Agar semua sabar menunggu Kata Gajah Enggon Namun jawaban itu tidak memberikan rasa puas yang dibutuhkan Maksudmu sabar menunggu apa kanuruan? Tanya seseorang lagi Gajah Enggon kini menoleh mencari-cari mulut siapa yang baru saja melontarkan pertanyaan itu Kenapa tidak kita serang saja sekarang kanuruan? Tinggal ayunkan isyarat Tambah suara lain yang datang dari arah belakang Lagi-lagi Gajah Enggon terlambat Ketika ia berbalik Mulut yang mengucapkan usulan tidak sabar itu Sudah tidak ada lagi jejaknya Siapa yang berbicara tadi? Tidak seorang pun kini yang menjawab Gajah Enggon yang mengedarkan tatapan mata tajam itu Kini telah mendapati kenyataan Betapa semua mata kini memandangnya dengan tajam dan tidak terasa sabar Bahkan ada di antara mereka yang terkesan meremehkannya Tidak menghormatinya Meskipun ia mengemban jabatan sebagai seorang kanuruan Gepu Mudra kini maju selangkah sambil mengacungkan tangannya Apa yang akan kau tanyakan Mudra? Tanya Gajah Enggon Tidak sebagaimana yang lain Suara Gepu Mudra kini terdengar lunak dan sabar Mohon maaf kanuruan Mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan Juga mohon kami diberi penjelasan Bagaimana hasil kesepakatan Antara kanuruan dengan Tuan Pasangguan Gagak Bongo Jika kita memang harus sabar untuk menunggu Maka kita menunggu apa kanuruan? Kanuruan Gajah Enggon memandang wajah Gepu Mudra dengan tajam Kalimat yang disampaikan Senopatik Gepu Mudra itu Memang terdengar lunak di telinga Akan tetapi Sebagaimana kehadiran Senopatik Diah Birowo Keberadaan Gepu Mudra Mau tidak mau Juga menyebabkan dua alis Gajah Enggon kini mencuat bergantian Namun lagi-lagi Gajah Enggon mampu untuk menyembunyikan bahasa wajahnya Aku telah menyampaikan keinginan kalian Kepada Pasangguan Gagak Bongo Aku harap Pasangguan Gagak Bongo bisa menyampaikannya Kepada Mahabati Gajah Mada Agar mau bertanggung jawabkan perbuatannya Kita harus mencegah Supaya perang jangan sampai terjadi Perang hanya akan merugikan kita semua Kita akan saling bunuh dengan saudara kita sendiri Petunjuk yang aku berikan ini Tolong disalurkan sampai ke hulu Semua aku perintahkan untuk menahan diri Jangan ada yang mengambil tindakan sendiri-sendiri Langkah kita sepenuhnya Bergantung pada sikap pihak kepatian Senopatik Gepu Mudra Kini memandangkan nuruan Gajah Enggon Dengan pandangan mata yang datar-datar saja Namun sebenarnya Ia juga menyembunyikan wajah yang lain Seperti lembaran kelopet jagung Jika dikelupas Masih menyembunyikan kelopet-kelopet yang lain Senopatik Gepu Mudra kini tersenyum Namun tanpa sepengetahuan Kanuruan Gajah Enggon Ia memberikan kedipan mata Kepada Senopatik Diapirowo Kedipan mata itu Diterima dengan jelas oleh Senopatik Diapirowo Senopatik Diapirowo membalasnya Dengan senyuman yang sinis Kanuruan Gajah Enggon Kini kemudian mengambil sangka kala dari tangan seorang prajurit Lalu ia meniupnya Tiupan sangka kala yang melengking itu Menjadi sebuah perintah yang amat jelas dan tegas Melalui tiupan sangka kala itu Gajah Enggon meminta Kepada siapapun untuk menahan diri Gajah Enggon yang telah selesai meniup sangka kala Kini menoleh mencari-cari Kanuruan Gajah Enggon merasa cemas Karena hanya dalam waktu yang pendek saja Senopatik Diapirowo Sudah tidak nampak lagi batang hidungnya Sebenarnya Senopatik Diapirowo Telah menyelinap untuk menemui seseorang Yang ditemuinya sebenarnya adalah seorang prajurit Namun prajurit itu berdandan layaknya orang biasa Sehingga tidak banyak orang yang mengenalinya sebagai seorang prajurit Bagaimana? Tanya prajurit yang menyamar seperti penduduk biasa itu Siapkan sebagian pasukanmu untuk melingkar Serang istana kepatian dari arah timur Aku akan membuat kekacauan dari sini Jawab Diapirowo Prajurit dengan penampilan seperti kawula itu Membalas jabat tangan yang diberikan oleh Diapirowo dengan amat kuat Keadaan memang sedang tidak menentu Dan bisa bergerak kemana saja Penumpukan orang dalam jumlah yang sangat besar Di tempat yang sempit Dengan udara yang terasa gerah Memang bisa merangsang kemarahan dan nafsu Memperangus Serta membelenggu kendali kesabaran Kondisi yang demikian itulah Yang dengan mudah bisa melahirkan tindakan yang tidak terkendali Hingga menjadi penyebab pencarahan Dan segala macam tindak kejahatan lainnya Para pelaku merasa memiliki alasan yang kuat Untuk melakukan itu Kali ini alasan itu adalah membela Prabu Hayamburu Yang mimpinya mengambil Diapitaloka untuk menjadi permaisurinya Telah dipangkas dengan keji oleh Mahapati Gajah Mada Sebagaimana kanuruan Gajah Enggon Yang ditecar berbagai pertanyaan oleh orang-orang yang siap melakukan penyerbuan Pasangguan gagak bongol pun juga menghadapi situasi yang serupa Para prajurit yang membuat pagar petis untuk mengamankan istana kepatian Kini juga menghujani pasangguan gagak bongol dengan berbagai pertanyaan Bagaimana pasangguan Pertanyaan itu datang dari seorang prajurit yang tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya Pasangguan gagak bongol kini mengisi paru-parunya sampai penuh melalui satu tarikan napas yang amat panjang Yang kita hadapi adalah para prajurit gabungan dari berbagai kesatuan Mereka adalah saudara kita Mereka adalah para prajurit Mojo Pahit Yang menuntut agar Mahapati mempertanggungjawabkan tindakannya Mereka ingin menangkap Mahamati Mukya Gajah Mada Kalau Mahapati Gajah Mada mau mempertanggungjawabkan apa yang terjadi Maka perang ini bisa dicegah Keterangan yang telah diberikan pasangguan gagak bongol itu Dengan segera menyita semua perhatian Di antara para prajurit yang menyimak Ada yang saling memandang Ada yang saling menggamit Dan ada pula yang saling menginjak kaki Akan tetapi ada pula prajurit yang mulutnya terbuka berlebihan Barulah orang itu bergegas menutup mulutnya Ketika prajurit di sebelahnya menunjuk bibirnya Jadi mereka akan menangkap Mahapati Gajah Mada Letup seorang prajurit Prajurit yang lain kini terheran-heran Ia sulit mempercayai ada orang yang berani bersikap demikian Berani-beraninya mereka bersikap demikian Letup orang itu Perhatian kini kembali terpusat pada pasangguan gagak bongol Mungkin terasa aneh Nyatanya mereka berani untuk melakukannya Pertanyaannya adalah dimana Mahapati Gajah Mada Apakah ada yang tahu dimana Mahapati? Hanya Mahapati yang bisa menyelesaikan masalah ini Tidak seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu Gusti Mahapati tidak ada Jawab seseorang dari belakang Gagak bongol kini menebar pandangan matanya Kalau begitu Yang harus kita lakukan Adalah mengalah Yang kita hadapi Adalah pihak yang sedang sangat marah Kita yang masih bisa berpikir waras Maka kita yang akan mengalah Tidak ada gunanya kita menghadapi orang-orang yang gila Jika kita latini mereka Kita tidak lebih waras dari mereka Kita akan sama gilanya dengan mereka Ada banyak raut muka yang tidak bisa menerima Keputusan dari pasangguan gagak bongol itu Seorang prajurit kini merasa darahnya mendidih Telapak tangannya telah basah kuyuk oleh keringat Tangannya yang mengegam gagang pedang kini juga terlihat gemetar Dalam keadaan yang demikian Orang itu bisa menjadi sumber bahaya bagi siapapun yang berada di dekatnya Andai kata ia kehilangan kendali Ayunan pedangnya bisa melesat mengenai siapa saja Apa maksudnya pasangguan? Tanya seseorang Kita tinggalkan istana kepatian Jawab gagak bongol dengan tegas Hanya itu cara yang tersisa Untuk menghindari pertempuran yang tidak perlu Bagi salah seorang prajurit Usulan pasangguan gagak bongol itu Benar-benar tidak masuk akal Pasangguan Sadarkah pasangguan apa yang akan terjadi Jika kita meninggalkan tempat ini Istana kepatian akan dicarah Bahkan aku yakin Mereka akan membakar istana kepatian Lagipula Aku bukan seorang pengejut Aku tidak keberatan terbunuh sekalipun Demi mempertahankan istana kepatian Sebagai prajurit pengawal istana kepatian Menjaga keutuhan istana kepatian Sampai titik darah penghabisan Adalah sebuah kehormatan pasangguan Ucapan prajurit itu kemudian membakar semangat prajurit yang lain Benar pasangguan Benar pasangguan Kita tetap bertahan disini Kita akan hadapi mereka Kita berikan apa yang mereka inginkan Mereka mengendaki tajam tombak kepatian Maka akan kita berikan Mereka ingin tahu bagaimana rasanya anak panah Yang menyambar tembus ke tenggorokan Maka juga akan kita berikan Melihat perkembangan yang bisa mengarah Pada keadaan yang tidak terkendali itu Gagak bongol yang cemas Kemudian segera mengangkat tantannya Dengar kalian semua Yang kalian hadapi adalah saudara kalian sendiri Bisa jadi Di antara mereka yang menyerbu Adalah adik, kakak, romo, paman Bahkan saudara sepupu kalian Perkelahian ini berlebihan Perkelahian ini Akan sama besarnya Dengan sebuah perang yang akan meminta banyak nyawa Kita masih memiliki kesempatan untuk menghindarinya Ini bukan semata-mata harga diri dan kehormatan yang dicara Ini adalah Bagaimana kita mampu berpikir dengan waras Untuk menghadapi kelompok yang tidak waras Perintahku adalah mundur Segera tinggalkan tempat ini Terasa sangat betapa besar Wibawa dari pasangguan gagak bongol Meskipun sulit Mereka yang semula tidak sependapat Akhirnya bisa menerima perintah Dari pasangguan gagak bongol tersebut Dalam keadaan yang demikian Berperang mungkin akan jauh lebih mudah Daripada berusaha Untuk menguasai detak jantung yang semakin liar Apalagi detak jantung itu dirangsang pula Oleh teriakan-teriakan yang melecehkan dari kubur lawan Terima kasih telah menonton!